Oke, halo. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Di sini saya Tris Niko Sabutra, seorang coding entusias. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguaparkan bagaimana cara membuat web profile sederhana menggunakan HTML dan juga CSS. Lalu, tools Abbas AD yang perlu kalian siapkan, kalian hanya perlu menyiapkan dual di sini. Ada kode editor dan juga niat. Jadi, semoga saja kalian bisa menonton video ini sampai selesai dan nanti webnya bisa jadi web yang utuh. Di sini saya sudah punya mockup desain Figma untuk web profile yang nantinya akan kita buat kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini di paling atas, itu ada navbar ya. Di navbar, dia punya nama webnya di sebelah kiri, sama untuk menu-menunya dia di kanan. Lalu di bawahnya, di situ ada jemputron. Di jemputron ada gambar dan beberapa teks. Di paling bawah, itu ada untuk footer. Dan khusus kolom tengah, ini untuk bagian isinya. Di situ ada beberapa section. Ada about, skill, dan juga kontak. Untuk link dari mockup desain Figma-nya ini, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai tahapan untuk slicing dari desain Figma-nya. Kalian bisa buat folder terlebih dahulu di library-nya. Kemudian nanti kalian open folder, folder-nya tadi yang baru dibuat, pakai kode editor kalian masing-masing. Di sini saya pakai sublime. Kalau sudah dibuka, kalian buat new file. Kita kasih nama filenya index.html. Karena itu dia tipenya HTML, kita mau buat untuk website. Oke, kalau sudah, ketikan struktur dasar HTML-nya. HTML, ketik biasa seperti ini, kemudian tab. Nanti dia akan otomatis auto-complete. Ini. Kalian bisa tambahkan title di situ, di atas. Itu untuk judul webnya. Web profile, seperti ini, sudah. Oke, lalu, selanjutnya, di tahapan slicing pertama, kita lihat dulu di bagiannya. Di sini, di Figma-nya. Dia ada untuk navbar-nya. Jadi kita akan buat navbar-nya terlebih dahulu. Ini. Untuk navbar, kita bisa tampung dia di dalam sebuah div dengan nama kelas navbar. Jadi, div.navbar.tab. Dia auto-complete. Kemudian, kita buat untuk kontainernya juga. Div.navbar.container. Gunanya kontainer ini. Itu untuk ngebuat supaya nanti kelas navbar-nya, dia bisa di-custom lebarnya. Jadi, lebarnya itu tidak 100% dari browsernya. Ini kontainer, sudah. Nah, di dalam situ baru kita masukkan bagian-bagian dari navbar-nya. Di navbar tadi, dia ada nama webnya. Di sini saya pakai heading 3. Itu text-nya di uppercase, gini. Lalu, di bawahnya 3. Di situ, ada sebuah right nav. Nah, right nav-nya kita buatkan kelas sendiri pakai div. Div.riqnav.com Kemudian, tab di dalam div kelasnya itu buat ul. Di dalam ul, li. Kemudian, tag A atau hyperlink. Yang pertama hyperlinknya, dia ada home. Lalu, di bawahnya, ini bisa kita copy dari sini. Di block saja. Ctrl C. Ctrl V di bawah. Kemudian, ada about. Di bawah about, ada skill. Pastel lagi. Ganti, jadi skill. Di bawahnya, terakhir ada kontak. Kontak. Kita paste dulu ya. Paste. Diganti kontak. Begini. Sudah di save. Kalian bisa klik kanan. Copy file path. Untuk ngetest run-nya. Buka browser-nya. Ctrl V. Enter. Ini dia sudah muncul seperti ini. Tinggal kita tambahkan CSS-nya. Di sini, kita pakai inline. Eh, bukan inline. Tapi, internal CSS. Jadi, kita butuh text style di dalam head. Text style. Kemudian, tab. Nanti dia auto-complete seperti ini. Yang pertama kita hilangkan, itu margin untuk semuanya. Selector all. Kalian bisa pakai bintang. Bintang. Kemudian, margin. Nol. Ntar, dia ke tab di bawah. Saya balikin dulu. Nah, lalu ada padding. Nol. Nah, ini sudah. Itu gunanya untuk menghilangkan ini. Supaya dia bisa mapet di atas. Nanti kalau nggak dihilangkan padding sama margin-nya. Nanti navbar-nya itu dia nggak bisa mapet di atas. Dia ada jaraknya nanti. Oke, itu sudah hilang tadi. Langsung kita ke sini. Untuk mengangkat yang tadi link yang home, about, dan kawan-kawannya itu. Supaya dia bisa sejajar dengan heading-nya. H3-nya. Kalian bisa manfaatkan float. Left. Di situ sekalian kita ganti size-nya dari H3-nya. Ganti 25px. Kemudian tambahkan padding. Padding-nya saya kasih 25px. 15px. Jadi di sini dia ada dua value. 25 itu yang pertama atas-bawah. 15-nya untuk kanan-kiri. Oke, ini sudah. Coba di save. Ctrl-S. Refresh. Ini dia. Sudah satu baris. Next, kita atur CSS untuk ULLI-nya. Atau yang menu-nya itu. Panggil selektor ULLI. Tambahkan float. Kasih nilai left. Supaya dia bisa sejajar. Kemudian list tile-type. None. Ini untuk menghilangkan titik-titiknya itu. Bullet-nya. Tambahkan padding juga. Kasih 30px. 15px. Save. Refresh. Dia tampilnya seperti ini. Oke, kita hilangkan garis bawahnya terlebih dahulu. Garis bawah itu dia bawa dari tag A. Jadi, panggil selektor ULLI A. Di situ panggil atau tambahkan property text decoration. Nilainya kasih none. Kemudian kita ubah warnanya. Jadi ini. F8. F8. Oke, sudah ya. Warnanya sudah. Ini di refresh. Ini dia sudah berubah. Kita buat dia ada di pojok kanan. Caranya. Kita panggil di sini. Selektor right nav-nya. Titik right nav. Tambahkan float. Nilainya kasih right. nilainya. Seperti dia nanti ke kanan. Save refresh. Ini dia sudah di kanan. Lalu kita atur lebar dari nav-bar-nya. Berarti panggil selektor nav-bar container. Container. Kemudian tambahkan property width. Kasih nilainya 90%. Lalu kasih margin nilainya auto. Supaya nanti dia di tengah. Oke. Kayak gini. Jadi rata. Nggak. Berat sebelah. Misalnya 90%. Dia cuma sampai sini. Di sini dia nggak ada jaraknya. Di kanan dia ada jaraknya. Itu gunanya si margin auto tadi. Supaya. Dia bisa ngasih jaraknya itu. Ngatur sisanya tadi yang 10%. Itu sama rata. Jadi. Dari kiri. Itu 5. Dari kanan juga 5. Karena tadi kan 90. Berarti sisanya kan 10 10 bagi 2 5. 5 di tempat yang di kedua sisinya. Kanan kiri. Oke. Itu sudah. Lalu. Next. Kita ke sini. Panggil class nav-bar. Tambahkan background color. Untuk ngasih warna. Nilainya saya kasih black. Lalu ada. Property height. Kasih 80px. Kemudian. Color. Hashtag. F8. 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 Dan tambahkan border bottom. Ini untuk kasih garis bawah. Di nav-bar nya. Warnanya kita kasih putih. Jadi. Self. Refresh. Nah. Kurang lebih dia tampilannya seperti ini. Itu. Sama dengan yang di sini. Ini. Ini ada nama web nya. Kemudian link nya. Dan juga garis bawah nya. Garis bawah nya. Dia belum kelihatan. Karena. Di sini kan yang bawahnya. Kontennya itu masih warna putih. Jadi. Nanti setelah ditambahkan jumbo tron. Baru dia kelihatan. Oke. Selanjutnya. Kita ke jumbo tron ya. Untuk jumbo tron. Kita butuh gambar. Kalian bisa. Kopikan gambar terlebih dahulu. Untuk profil picture nya. Untuk yang ilustrasinya. Kalau mau sekalian. Dikopikan ke dalam folder nya. Juga boleh. Oke. Langsung saja. Jumbo tron. Kita tampung dia. Di dalam sebuah kelas. Div. Kelas jumbo tron. Kemudian. Masukkan gambar. Pakai tag img. Disitu. Panggil nama file gambarnya. Bentar. Ini salah. Profil. Picture. Jbg. Nah. Kalau sudah. Ini kita. Bisa tambahkan brick. Untuk yang. Anime nya itu. Nanti di bawah gambarnya. Nggak ditambahkan brick pun. Sebenarnya juga bisa. Ini H3. Ini. Karena hitting kan. Otomatis dia. Di baris baru. Oke. Di bawah 3. Tambahkan. Paragraf. Ini untuk. Keterangan singkatnya. Misalnya. Titel atau gelar. Kalian. Atau mungkin bisa tambahkan. Profesi kalian. Ini. Student. Google searcher. Dan juga learner. Oke. Ini sudah. Kemudian. Save. Refresh. Ini. Seperti ini. Tinggal kita tambahkan. Di CSS nya. CSS nya. Langsung. Kita taruh di atas. Di sini. Di bawah. Kelas navbar. Selektor navbar ya. Di situ panggil titik. Jumbo tron. Tambahkan clear. Bot. Kemudian. Di atur height nya. Tinggi dari. Jumbo tron nya. 420px. Atur background color nya. Jadi hitam. Atur peratan text nya. Text align. Center. Kemudian. Ubah warna font nya. Jadi. F8. F8. Oke. Sudah. Save dulu. Refresh. Ini dia sudah berubah sebenernya. Cuman ketutupan gambarnya. Karena gambarnya terlalu besar. Dia tak kecilkan gambarnya terlebih dahulu. Panggil jumbu tron. Kemudian img. Kenapa? Karena image nya itu dia ada di. Dalam kelas jumbu tron. Sebenernya bisa langsung. Img gini. Cuman. Nanti kalau kalian punya gambar di section lain. Itu dia akan ikut kena style nya. Oke. Langsung tambahkan width. Dikasih nilai 130. Dan border radius 150. Border radius nya 50% aja. Nanti dia sudah jadi lingkaran atau bulat. Kemudian tambahkan border nya. 3BX. Solid. Kemudian warnanya putih. FFF. Itu border untuk di pinggiran gambarnya. Dan jangan lupa tambahkan margin top. Margin top nya 100 BX. Untuk ngasih jarak. Ini. Supaya dia gak mepet di atas. Kalau sudah. Di save. Kemudian di refresh. Jadinya seperti ini. Tinggal kita rapikan di font nya itu. Dia di H3 sama P nya. Berarti dipanggil. Titik Jumbo Tron. H3. Disitu tambahkan font size. Saya kasih nilai 27 BX. Kemudian tambahkan margin top. Dari atas. Kasih jarak. Dari gambarnya. Biar gak terlalu mepet. Dan margin bottom. Supaya dia gak mepet sama yang paragraf nya juga. Jadi dikasih jarak atas sama bawah. Margin top. Dan bottom. Yang untuk paragraf nya. Kita atur. Cuman font size nya. Kasih nilai 20 BX. Kalau sudah di save. Di refresh. Jadinya seperti ini. Nah. Ini kurang lebih dia sudah rapi. Sudah mendingan daripada yang tadi. Oke. Ini Jumbo Tron nya sudah selesai. Lanjut lagi. Kita akan coba buat. Section yang berikutnya. Di bawah Jumbo Tron. Dia ada section untuk about. Jadi kita buat yang terlebih dahulu. Class nya. Disini enter. Div. Titik about. Nah di about. Dia juga punya. Titel itu. Bukan titel ya. Judul. Tiap section nya. Nah di bawahnya. Dia ada. Garis horizontal. Garis bawah. Jadi kita bisa pakai HR. Nih. Itu pakainya di HR. Lalu. Lalu. Kita tambahkan div. Class nya about container. Gini. Itu untuk. Nampung isi dari about nya. Disitu. Dia tadi punya dua kolom. Yang isinya beberapa kalimat. Disini saya kasih. Class nya description. Di dalam description. Nih. Nah di dalam description. Saya ketik lorem. Kemudian tab. Nanti dia untuk complete. Nambahin beberapa kalimat. Otomatis. Kita langsung di save. Nanti saya kurangin beberapa kalimatnya tadi. Biar gak terlalu banyak. Bisa copy. Paste di bawahnya. Coba refresh. Nih. Ya sudah. Tinggal kita rapikan saja. Dengan. CSS. Nah CSS nya gimana. Langsung saja. Ke atas ini. Di style. Di bawah jembat runpay itu. Tambahkan titik about. Dan ada text line. Nelainya kasih center. Dispan. Yang tadi. Judil seksinya dia ke tengah. Kemudian about. H3. Jadi di H3 nya tadi. Kita kasih padding top. Nilainya kasih 50px. Biar dia gak terlalu mepet. Kemudian ada about lagi. Ini untuk mengatur barisnya. Barisnya. Kita buat margin nya auto. Jadi biar dia ke tengah. Gak di samping kiri sendirian. Atur width nya. Kasih 40px. Dan height nya. Width itu untuk lebarnya. Yang ke samping. Panjang nya itu. Height nya kita buat 0. Border nya. Buat non dulu. Kita hilangkan. Baru tambahkan border. Bottom. Supaya kita bisa. Lalu wasa. Ngatur ketebalan dari. Garis nya itu. Nilainya saya kasih 4px. Solid jenis border nya. Warnya hitam. Save. Precress. Ini dia sudah jadi. Seperti ini. Oke. Itu garis bawah nya. Next. Kita ke. About container nya. Panggil selector. About. Strip. Container. Tambahkan padding top. Nilainya kasih 50px. Tambahkan margin. Kasih auto. Kemudian width nya. Kita buat 90%. Display nya. Kita buat flag. Supaya. Disini dia kan masih ke bawah. Supaya dia nanti bisa jadi kolom. Kesamping. Dan juga. Tambahkan justify content. Nilainya space between. Kayak dia. Bisa diatur sama rata. Kayak gini kurang lebih ya. Tinggal. Kita kasih padding. Biar dia gak terlalu mepet. Disini. Berarti panggil class yang description. Enter. Titik description. Padding. 10px. Text align. Nilainya justify. Kalau udah di save. Coba refresh. Nah. Ini dia udah jadi. Udah lumayan rapi. Oke. Berarti kita bisa lanjut. Ke. Section selanjutnya. Di bawah about. Itu ada skills. Nah. Untuk skill-nya. Berarti kita buat. Div class baru. Ini ditutup div terakhir. Enter dulu. Tambahkan div class. Skill. Nah. Di skill itu dia juga punya judul section-nya. Sama. Kita pake H3 aja. H3. Lalu AR. Untuk garis bawahnya. Ini kita juga tambahkan container. Skill container div. Skill strip container. Oke. Udah di enter. Div. Titik box. Box ini untuk kotaknya. Tadi kan ada 4 kotak gitu. Nah. Di masing-masing boxnya. Dia ada tag paragraph-nya. Ini ada UI. UX. Kalian bisa ganti skill-nya. Ini sesuai dengan. Minat kalian masing-masing. Div box. Kemudian ada P lagi. Ini ada. Saya kasih web. Kemudian. Saya break dulu. Biar yang tulisan desainnya nanti di bawah. Oke. Ini save. Copy. Pasto. Pasto lagi. Ini diganti. Yang ketiga. Saya ganti mobile programming. Kalian bisa sesuaikan dengan. Kebutuhan kalian masing-masing. Yang gak harus sama dengan disini. Text-nya. Oke. Terakhir. Saya kasih graphic design. Graphic. Design. Oke. Sudah di save. Coba refresh dulu. Nah. Ini dia gini jadinya. Tinggal kita buat kotak-kotaknya. Untuk membuat kotak-kotaknya. Gimana? Kurang lebih style-nya hampir mirip sama. Dengan yang. Di. Ini tadi. Yang ada di about-nya. Cuma bedanya. Nanti ada tambahan border. Oke. Kita buat dulu. Atur untuk. Rata tengahnya. Panggil. Class skills. Text. Align. Center. Kemudian. Titik. Skills. H3. Kita kasih padding top. Nilainya kasih 50px. Kemudian. Ada skill. HR. Itu. Untuk ngatur yang ini. Garis bawahnya itu. Nah. Ini. Dia sama. Jadi. Bisa copy dari sini. Kalian scroll ke atas. Di bagian about HR itu. Copy aja. Nah. Pas tadi disini. Nah. Udah. Enter. Dan apalagi. Skill container. Skill container-nya. Dia juga sama. Ini copy aja. Buat container disitu. Pas tadi bawah. Nah. Disitu diganti. Namanya. Skills container. Oke. Di save. Coba refresh. Tempelannya kayak gini. Nah. Ini dia udah. Jadi kolom. Karena pake display flex. Tinggal kita buat. Boxnya. Itu kotaknya. Berarti dipanggil. Class box. Tambahkan border. Border. Bordernya 3px. Solid. Saya kasih kode warnanya. F3. F3. Lalu. Atur width-nya. Karena dia. Tadi 4 ya. Saya kasih nilainya 24%. 24. Dikali 4 ya. 96. Nanti. Itu. Tambahkan margin ya. 0,5%. Ini untuk. Samping kiri kanannya. Jadi. Kalau. Satu kotaknya itu. Dia 24. Di plus. 0,5 kali 2. Itu kan 1. 2,5. Kenapa 0,5? Karena ini untuk. Margin kiri dan kanannya. Biar nanti dia pas ratus. Kalau 25. Ini kan 1 ya. Dikali 2 tadi. 24. 12. 1 kan 25. 25 dikali 4. Tadi kan kotaknya ada 4. Nanti pas ratus. Jangan lupa tambahkan padding. 50px. Dan border radius. 15. Px. Ini untuk membuat. Border radius. Untuk membuat kotaknya agak lumpur. Nah ini. Sudah jadi. Oke. Oke. Skillnya sudah jadi. Lanjut lagi. Kita ke bagian. Apa lagi ini. Di bawah skill ada kontak. Di situ dia ada. Illustration. Gambar illustration. Di sebelah giri. Di kanannya dia ada form. Oke. Langsung kita buat. Caranya gimana. Bagiannya apa saja. Kita buat. Seperti yang di atas. Kita buatkan div class dulu. Classnya. Kasih nama kontak. Di dalam kontak ada 3. Judul untuk sectionnya itu. Kontak. Jangan lupa tambahkan hr. Untuk garis bawahnya. Di bawah hr. Eh bukan hr. Di bawah h3 nya. Tambahkan div. Kasih nama kelasnya. Contact container. Sama dengan temen-temennya. Yang di section-section sebelumnya. Ini di kelas utamanya dulu. Baru kelas containernya. Dan di dalam container. Dia tadi dibagi 2 kolom. Jadi disini kita buat div classnya cut dulu. Untuk illustration sebelah kiri. Dan juga. Untuk formnya itu di sebelah kanan. Gini. Ini yang illustration. Dia dikosongkan. Karena kita mau isi gambarnya itu pakai background. Kemudian div card lagi. Satunya untuk formnya. Form. Untak. Nah kalau sudah. Buat tag formnya. Ini kasih nama kelas form. Biar nanti gampang. Di pemanggilan selekturnya. Di dalam form. Dia ada apa saja. Kita lihat di desainnya. Ini ada labelnya. Terus ada form inputnya. Terakhir ada button. Oke. Kita buat dulu. Label. Label. Kemudian itu ada name. Kita break. Biar dia lanjut ke bawah. Inputnya yang tidak di sampingnya. Type-nya dia text. Ini name. Kalian bisa hapus. Kalian tidak butuh name. Karena kita masih bermain di UI. Belum ke back-end-nya. Kecuali kalian sudah main di back-end. Kalian pakai name. Dan ada message. Ini break juga. Nah untuk message. Dia pakai bukan input type ya. Tapi pakai text area. Biar size-nya bisa lebih besar. Kita break lagi. Terakhir tambahkan input type submit. Ini untuk button send-nya tadi. Ini kutipnya biarin. Aduh. Hapus aja sekalian. Oke. Bentar. Hapus. Kemudian untuk menambahkan text-nya. Dia pakenya value. Kalau yang input type submit. Oke save. Kemudian refresh. Tampilannya seperti ini. Sudah ada form ya. Tinggal kita tambahkan illustration. Dan atur CSS-nya. Biar dia lebih rapi. CSS-nya gimana? Kurang lebih dia sama ya. Kayak yang di atas tadi. Ini. Kalian bisa copy dari skill ini. Sampai yang container. Container. Iya. Container aja. Kita nggak butuh box. Di kontak. Pastel. Itu diganti. Class-nya. Bukan skill lagi. Tapi kontak sekarang. Yang ini juga. Diganti kontak. Bawahnya sama. Kontak. Ke bawah lagi. Ini juga diganti kontak. Oke di save. Coba di refresh. Nah. Ini udah. Tinggal. Apa lagi? Yang card-nya. Card-nya belum kita atur. Jadi. Ini. Di sini. Card itu untuk. Memetakkan ini ya. Column-nya. Ini ya. Kotak-nya. Ini bagiannya. Di situ kan ada dua kubu. Di sebelah kiri untuk illustration. Yang kanan ada untuk form input-nya. Tadi kita bedakan pakai. Card. Panggil class-nya. Titik. Card. Kita atur height-nya. Height-nya kasih 400px. Nah. Coba kita kasih border dulu. Untuk ngetes nanti. 1px. Solid. Black. Oke. Save. Lalu. Refresh. Nah. Ini. Dia sudah. Tinggal. Kita atur dulu. Pembagian-nya itu. Jadi. Ini. Kurang lebih. Nanti kita jadikan berapa ya. Tadi. Di. Kontak container-nya. 80%. Jadi. Agak lebih kecil ya. Dari yang atasnya. Ini. Kalau. Berdasarkan desainnya. Yang illustration-nya. Dia lebih kecil. Daripada kontaknya. Oke. Nanti kita sesuaikan. Pas-nya berapa. Oke. Kita. Coba dulu. Panggil. Kelas-nya. Eh. Bukan kelas ya. Tapi. Lebih tepatnya. Illustrasi. Di sini. Sudah kita kasih ID. Untuk bagian-bagiannya itu. Berarti. ID. Dia pakenya. Hashtag. Illustrasi. Nah. Di situ. Atur width-nya. Coba kita kasih 43%. Dan margin-nya berapa. Margin-nya 1%. Margin. Lalu ada. Background. Untuk gambarnya itu. URL. Nah. Masukkan nama file-nya. Nama file gambar. Illustrasinya itu. Di sini namanya. Punya saya. Illustrasi. PNG. Dan. Kita atur background. Repeat-nya. No repeat. Supaya nanti dia. Nggak ngulang gambarnya. Karena. Kalau gambarnya. Kecil. Biasanya. Ditaruh di. Size yang besar. Dia akan otomatis. Mengulang. Itu. Apa namanya. Tampilan gambarnya. Dia muncul. Berkali-kali. Nah. Oke. Terakhir. Tambahkan background size. Nilainya. Kasih content. Refresh. Nah. Ini dia kayak gini. Oke. Lanjut lagi. Ke sini. Form contact. Kita ke bagian yang kanan ini. Yang kiri sudah selesai. Panggil ID-nya. Form. Contact. Atur width-nya. Kasih 54%. Kemudian margin. 1%. 1%. Lalu. Text align-nya. Alignment-nya. Kasih left. Biar dia dikiri. Mepet. Di sini. Oke. Sudah. Lanjut lagi. Ke ini ya. Kita atur yang form input-nya. Untuk yang. Type text dulu. Berarti. Titik. Form. Input. Kurung siku. Type. Text. Jadi gini. Kalau kalian mau manggil. Lebih spesifik. Untuk form input. Width. Kita kasih 100%. Biar dia lebarnya penuh. Di kotak yang kanan tadi. Tadi kan dibagi jadi 2. 30. Tingginya. Kita kasih. 30px. Marginnya. Tambahkan margin top. 15px. Margin bottomnya. Coba kasih 15px. Jadi untuk mengatur jaraknya ini. Atas bawahnya itu. Refresh. Nah dia jadinya gini. Berarti kurang text area sama. Yang input submitnya. Caranya sama. Form. Input. Kemudian kurung siku. Type. Cama dengan. Submit dulu ya. Karena ini udah. Terlanjur. Kita ketik yang. Spesifik. Untuk text area. Dia gak perlu input. Karena dia kan. Tagnya pake text area. Berarti selekturnya langsung. Text area. Ini kita tambahkan. Background color. Tambahkan border. Nilainya. 1px. Solid. Warnanya kasih hitam. Tambahkan padding. 10px. 15px. Atas bawah. Atas bawah. Kanan kiri. Di atasnya. Baru untuk. Form text area. Nah. Atur widthnya sama. 100%. Kemudian heightnya. Untuk height yang text area. Kita kasih lihat. 150px. Bahkan margin. Top. Margin topnya. 15px. Margin bottomnya. Juga 15px. Kalau udah di save. Refresh. Nah. Ini udah. Udah jadi. Kontaknya. Tinggal kita hilangkan kotaknya ini. Kontaknya. Yang hilanginnya gimana. Dia ada di sini. Scroll ke atas. Di cut tadi. Nah. Itu di block. Kemudian control slash. Dijadikan comment aja. Kalau kalian mau habis. Juga boleh. Refresh. Nah. Karena komentar itu. Dia akan gak dieksekusi. Oleh browsernya. Kalau dihapus. Hilang. Ya boleh sih. Cuman. Kalau mau debugging. Nanti nambahin lagi. Oke. Kontaknya sudah. Terakhir tinggal kurang. Bagian footer. Buat div titik footer. Di footer. Dia ada textnya. Text singkat. Untuk copyright. Bukan copyright sih. Keterangan. Pembuatnya biasanya sih. Ya. Rata-rata sih. Diisi copyright. Ini. Saya kasih nama saya. Oke. Tahunnya saya kasih 2020. Di save. Kita kasih style sedikit. Atau mau lihat dulu. Hasilnya. Refresh. Ini kayak gini. Ke atas dulu. Nah. Di situ. Panggil. Class footer. Kasih background color. Black. Widthnya. 100%. Kasih text align. Text alignnya center. Tambahin height. 50. Untuk ngatur tinggi dari footernya itu. Kemudian kita kasih warna untuk fontnya. Hashtag. A3. 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 Tinggal untuk footer yang paragraphnya. Jadi. Paragraph yang ada di dalam footernya. Kita kasih padding top. Biar tulisannya gak terlalu mepet. Dengan kotak hitamnya itu nanti. 15px. Save. Refresh. Nah ini udah jadi. Ini kurang lebih seperti ini. Atas. Ada. Navbar. Dan di bawahnya jemputron. Lanjut. Ada ini. Section-sectionnya. Dan terakhir ada. Untuk ini ya. Footer-nya. Ini fontnya dia masih kaku. Masih pakai. Comic Sans kalau gak salah. Jadi kita ganti dulu ke Google Font. Masuk ke Google Font. Enter. Sebentar. Koneksi saya belum. Ini. Belum connect internet. Oke. Sudah. Refresh. Semoga lancar. Nah sudah masuk. Kalian klik aja langsung. Google Font. Untuk fontnya. Saya mau pakai font Roboto. Ketik Roboto. Enter. Nah ini klik satu. Oke. Itu style-nya. Pilih salah satu. Saya pilih yang ini. Regular 400. Select this style. Nanti dia menjulingnya disini. Langsung di copy aja. Di paste disini. Ini kita panggil dulu. File fontnya. Ini. Itu cara pemanggilan font. Lewat. Apa namanya. Internet. Atau pemanggilan online. Kalau kalian sudah punya fontnya ini. Di install di laptop. Itu gak perlu. Manggil fontnya. Cuman masalahnya. Kalau. Sudah di upload di hosting. Dan. Usernya itu. Dia gak punya fontnya itu. Dia nanti munculnya yang font bauan. Yang comic sense. Tapi kalau sudah. Kita panggil online gini. Dia nanti otomatis pakai yang online ini. Oke. Tadi. Ini. Bentar. Nah ini. Yang di dialog. Kotak di kanan tadi. Atau kotak dialog yang kanan. Itu setelah link realnya itu. Di bawahnya ada font family. Bisa langsung copy biar cepat. Itu kita taruh disini. Di bintang tadi ya. Karena. Kita mau. Pakai ininya. Fontnya itu untuk semuanya. Semua yang ada di dalam webnya. Jadi semua text yang ada disitu. Refresh. Nah ini dia udah keganti. Dia pakai font robot. Oke. Itu sudah selesai. Kita. Untuk slicingnya. Oke. Slicingnya sudah selesai. Langkah terakhir gimana? Kita buat webnya. Supaya dia. Bisa jadi online. Bisa diakses oleh semua orang. Kalau disini. Itu kan masih lokal ya. Cuman kita sendiri yang bisa akses. Untuk website ini. Supaya dia bisa online. Kalian bisa manfaatkan yang namanya hosting. Nah disini. Saya akan pakai layanan hosting gratis. Jadi. Karena ini kan masih latihan ya. Biarkan. Bisa hemat uang saku. Dan juga. Ini webnya. Web sederhana. Masih. UI nya saja. Belum pakai database. Kalian bisa manfaatkan. Website yang namanya Netlify. Nah disitu. Dia itu. Ini. Apa namanya. Hosting gratis. Untuk website. Website statis. Jadi website yang enggak pakai. Netlify. Ini saya login dulu. Kan kalau belum punya akun. Bisa buat akun terlebih dahulu. Terus nanti login. Bentar. Salah password. Oke. Salah lagi. Apakah saya sudah mengganti passwordnya. Dulu. Saya lupa. Nah ini sudah masuk. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Kalau kalian sudah masuk ke Netlify nya. Nah. Oke. Lalu gimana cara deploy nya. Cara deploy nya cukup sederhana. Itu. Tadi kan. Kalian sudah buatkan folder. Untuk. Slice nya tadi. Nah. Dalam folder nya itu. Taruh aset-aset nya juga. Supaya nanti. Waktu di load. Itu dia bisa muncul gambarnya. Enggak kosongan. Ngeblank putih. Jadi nanti. Biasanya. Agak kacau. Kalau kalian lupa. Taruh aset nya. Ini. Kalau sudah. Itu. Kalian. Drag saja folder nya. Di drag ke Netlify nya sini. Oh bentar. Enggak bisa ya. Coba lagi. Sepertinya. Harus di kotak yang bawah. Ke library. Drag seret. Duh. Masih gak bisa. Gimana. Oh. Itu di klik site dulu. Saya lupa. Karena disini. Itu UI nya tampilan baru ya. Dulu. Saya pakai belum seperti ini. Tampilannya. Oke. Itu klik site dulu tadi. Terus. Ke folder di library. Drag. Nah disini. Nanti dia ada itu namanya. Petunjuknya disitu. Langsung dilepas aja. Diseret ke dalam webnya. Tadi Netlify nya. Ini ditunggu. Dia masih merah. Masih proses uploading. Kalau dulu. Dia selesai. Dia warnanya. Jadi biru. Nah ini udah biru. Nah itu. Langsung saja di klik. Itu webnya sudah online. Kalian bisa share linknya. Ke teman-teman kalian. Ini kan linknya disini. Karena kita pakai yang. Gratis tadi. Makanya disini untuk. Domainnya ini. Nama webnya. Itu dia dapetnya. Yang hasil generate random. Bawaan dari. Si. Netlify nya. Kalian bisa pakai. Short link. Jadi pemerpendek link. Misalnya ada. S.id. Atau mungkin. Bitly. Ini. Bit.ly. Biasanya kalau kalian sering. Ngunduh. Atau download film. Ataupun. Software-software. Itu kan. Ada-nada yang. Ini. Iklan Bitly. Nah itu kalian login dulu. Login akun. Nih. Kalian bisa login via Google. Kalau mau cepat. Oke. Ditunggu dulu. Masih loading. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ini bisa langsung. Klik create. Nah ini. Kalian copy dulu. Yang disini. Netlify nya tadi. Dipaste di Bitly nya. Oke. Ini sudah. Nah ini dia udah jadi. Tambahkan titelnya. Website. Profil ku. Nah. Kalian bisa rename disini. Customize ininya apa. Bitly slash nya itu. Biar enggak. Kode acak seperti itu. Ini misalnya. Website. Strip. Trias. Niko. Profil. Begini. Oke. Udah selesai ya. Langsung di save. Oke. Bitly. Slash. Website. Strip. Trias. Niko. Oke. Berarti sekarang. Kalian bisa mengakses. Ke sini. Ke webnya disini. Misalnya kalian. Nggak inget ininya ya. Apa namanya. URL disini. Karena ini kan random ya. Kalian bisa manfaatkan. Short linknya tadi. Yang dari Bitly. Bit. LJ. Slash. Tadi apa disitu kodenya. Setelah kalian rename tadi. Ini. Website. Strip. Profil ku. Kalau punya saya. Saya coba masuk. Website. Strip. Tadi. Trias. Niko ya. Bukan yang profil ku ya. Profil ku itu untuk web lain. Oh yang ini. Website. Strip. Trias. Niko. Strip. Profil. Oh tambahan. Profil. Strip. Profil. Kalau udah enter. Nah ini udah masuk. Jadi. Konsepnya sama sih. Nanti kalau kalian ketik yang hasil short linknya tadi. Itu dia akan otomatis dilempar lagi ke link utamanya dari URL yang dari Netlify nya. Oke mungkin cukup itu untuk slicing dan juga deployment dari web profilnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.